Halo, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita mengenai proses safety. Dan untuk kali ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan Introduction to Relief System. Jadi kita akan belajar tentang sistem relief atau pembebasan tekanan lah, relief pressure, seperti itu. Oke, kita mulai dengan introduction. Jadi ini pasti kita sudah tahu bahwa jika tekanan dalam proses kita itu naik dan bahkan melewati batas maksimum, melewati batas kekuatan dari pipa atau dari vessel kita, maka proses equipment kita itu akan rupture, akan pecah, akan bocor, seperti itu ya. Dan tentu saja itu akan berujung ke major release dari kemikal yang bisa toxic, bisa flammable, dan lain sebagainya. Seperti itu, jadi saya akan ubah dulu. Oke, jadi seperti itu ya. Kuncinya adalah pressure. Seperti itu, jika pressure naik karena ada reaksi atau karena ada proses upset, itu bisa memberikan risiko, seperti itu. Nah, kita bisa punya beberapa mekanisme untuk bertahan, untuk mencegah hal itu ya. Dan yang paling pertama adalah inherent safety. Inherent safety itu artinya ketika kita mendesain proses kita, inherently proses atau sistem yang kita desain itu sudah safe. Ya, dari materialnya, dari kemikal yang dipakai, dari operating condition, semuanya itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga dia inherently safe. Ya, memang pada dasarnya sistem itu didesain untuk safe, berada pada batas operasi yang safe. Seperti itu. Jadi itu yang paling pertama. Jadi, inherent safety design. Tapi ini belum tentu end of story ya, belum tentu itu menjadi solusi. Enggak. Belum cukup. Inherent safety masih punya risiko, pressure naik, dan proses upset, pipa pecah itu masih ada risiko. Jadi, kita perlu menambahkan layer desain berikutnya. Dan second line of defense itu adalah proses control. Jadi, bagaimana proses control kita, instrumentasi kita, pressure relief kita, semuanya itu bagaimana kita mengendalikan proses kita, itu adalah second line of defense. Jadi, dari inherent safety itu bagus, tapi kita perlu tambahkan dengan proses control yang baik, yang bisa menambah keamanan sistem kita. Nah, ini kita lihat. A major effort is always directed toward controlling the process within safe operating region. Jadi, kalau kita membuat proses control, sedemikian sebisa mungkin proses control kita itu mengembalikan sistem kita kembali ke safe operating region. Seperti itu, jika terjadi proses upset, dinamika proses, proses control diharapkan mengembalikan sistem kita untuk kembali ke safe operating region. Nah, dangerous high pressure excursion harus-harus kita prevent, harus kita minimalisasi. Nah, jadi inherent safety itu bagus, proses control itu bagus, tapi ada lagi, the third line of defense against pressure yang berlebihan adalah untuk menginstall system relief, relief system. Untuk apa? To relieve liquid or gas before excessive pressure are developed. Jadi, relief system ini fungsinya di sini, objektif utamanya adalah untuk melepaskan liquid atau gas sebelum atau untuk mencegah terjadinya tekanan yang eksesif, tekanan yang berlebihan. Jadi, pasti ada hubungannya antara jumlah liquid atau jumlah gas yang ada dalam suatu bejana, dalam suatu vessel, dalam suatu pipa dengan tekanan. Jadi, ketika kita lepas tuh liquidnya, kita lepas beberapa gasnya gitu ya, pasti tekanan diharapkan untuk terjaga atau tidak naik terus seperti itu. Jadi, yang kita relief, yang kita lepas, yang kita buang itu adalah liquid atau gas. Nah, the relief system is composed of the relief device and the associated downstream process equipment to safely handle the material ejected. Jadi, pasti ada device-nya, yang menyusun relief system itu ada relief device-nya, instrumentasinya, dan juga ada tambahan downstream process equipment. Tambahan-tambahan di hilirnya, associated downstream process equipment untuk apa? Untuk bisa menghandle material yang dibuang. Jadi, kita bukan cuma ngebuang liquid, kita bukan cuma ngelepas gas, tapi sebisa mungkin gas dan liquid yang kita buang itu, yang kita lepaskan itu, bisa kita handle juga. Bisa kita contain, bisa kita arahkan ke lokasi lain yang lebih aman dan lebih terkendali. Jadi, itu idea paling basic mengenai relief system. Nah, ini relief method-nya ya. The method used for the safe installation of pressure relief devices itu diilustrasikan di sini. Yang paling pertama ya, prosedur yang paling pertama adalah untuk specify where the relief device must be installed. Jadi, kita harus tentukan dulu, kita mau pasang relief device-nya ini di mana. Di equipment kah, di pipa kah, kalau equipment di mana, di reaktor kah, di kolom distilasi kah, atau ya again, di pipa kah, di separator kah, itu harus kita tentukan dulu letaknya di mana. Dan kita tidak cuma asal memilih tempat ya, ada definitive guideline yang belum kita bahas secara mendalam dalam bagian kali ini. Jadi, dalam menyusun sebuah relief method, relief system, yang paling pertama adalah kita tentukan dulu lokasi relief device-nya kita taruh di mana. Nah, yang kedua. Second, the appropriate relief device must be selected. Jadi, bukan cuma lokasi kita install relief device-nya saja, tapi ini, tipe relief-nya apa. Nah, nanti di belakang kita akan belajar tipe-tipe relief device yang bisa kita pakai. Nah, the type, tipe dari relief device yang kita pakai itu mostly bergantung kepada nature of the material relief and the relief characteristic required. Jadi, komponen atau chemical yang kita handle, komponen atau chemical yang kita akan relief, kita akan lepaskan, itu sangat mempengaruhi tipe relief yang akan kita pakai. Dan selain itu, relief karakteristik yang kita harapkan itu seperti apa. Apakah cuma relief device-nya pecah dan melepaskan chemical atau liquid atau gas tersebut ke atmosfer, atau seperti apa. Jadi, karakteristik pembebasan atau pelepasan dari yang dilakukan oleh relief device itu pun menjadi dasar untuk kita memilih tipe relief kita. Oke? Nah, setelah kita tahu lokasinya kita mau taruh di mana, tipe relief-nya seperti apa. Sekarang kita bicara tentang relief skandinaryonya. Scenarios are developed that describe the various ways in which a relief can occur. Jadi, possible-possible scenario yang mungkin terjadi ya, tentang bagaimana relief itu bisa terjadi. Nanti di belakang semoga kita bisa membahas dengan lebih detail lagi ya. Possible relief scenario. Nah, the motivation dari pembuatan relief scenario itu adalah, atau the motivasinya adalah, to determine the material mass flow rate through the relief and the physical state of the material. Either itu liquid, vapor, atau dua fasa. Jadi, kita perlu tahu, atau kita perlu menetapkan. Nah, ketika kita, ketika proses relief itu terjadi, pelepasan material itu terjadi, berapa laju alirnya. Nah, kita berbicara tentang mass flow rate, laju alir masa, dan kita melepaskannya itu fase komponennya itu apa? Apakah liquid, vapor, atau dua fasa. Seperti itu, itu sangat mempengaruhi skenario-skenario yang terjadi. Oke, nah jadi seperti itu, locate relief, di mana tempatnya, kita pilih tipenya, ya. Tipe relief yang akan kita pakai, kemudian kita men-develop scenario, relief scenario. Kemudian kita acquire data, untuk sizing, ya, untuk dan lain sebagainya, ya. Kita gather data sebanyak mungkin. Data may be simple physical properties, ya. Jadi, ya, sifat fisiknya apa? Ya, densitasnya, gitu ya. Macem-macem, seperti itu. Titik didihnya, dan lain sebagainya. Or sophisticated calorimeter data to characterize two-phase flow. Including gasey system or high viscosity laminar flow system. Jadi bisa simple, ya. Simple physical properties, atau yang lebih sophisticated data yang lebih spesial, gitu ya. Sophisticated, gitu. Kalorimeter data, atau sifat-sifat dua fasanya. Entahkah dia gas, gasey stream. Ya, sistem dengan majernya itu adalah aliran gas, atau high viscosity laminar flow system. Seperti itu. Majority liquid, dengan flow rate rendah, atau seperti apa. Ya, apakah viskositasnya tinggi, atau viskositasnya rendah. Nah, itu semua menjadi data-data yang penting untuk nanti kita mendesign, mensizing relief device kita. Oke. Next, data are collected on relief process, including physical properties of the ejected material, ya. Material yang dilepas. And the relief is sized. Jadi sizing, desain itu sama. Ya, intinya kita mendesign, mensizing device kita ini kapasitasnya sebesar apa. Ya, diameternya seperti apa. Laju alir ketika proses relief itu terjadi. Berapa laju alirnya? Itu semuanya menjadi parameter-parameter yang kita pikirkan, kita consider saat sizing. Ya. Jadi kita acquire data, kemudian size relief for single phase. Ya, kalau fase yang terlibat hanyalah satu fase, atau yang lebih difficult untuk di-handle, yaitu dua fase. Ya, kemudian kita harus choose, nih, worst case scenario. Ya. Finally, the worst case scenario is selected, and the final relief design, ini, design relief system yang final, itu bisa kita achieve, kita susun. Seperti itu, ya. Jadi, ada banyak skenario relief itu terjadi. Ya, tergantung temperaturnya, tergantung tekanannya, tergantung fasanya, ya. Seperti itu, ada banyak, dan di antara senario-skenario yang possible ini, kita tetap harus memilih mana yang paling worst case. Nah, worst case ini yang akan menjadi konsiderasi yang penting saat kita mendesign finalnya. Ya, saat di final relief design. Oke. Every step in this method is critical to the development of a safe design. Ya, jadi kita tidak boleh skip masing-masing step ini, harus kita penuhi satu per satu step-nya dengan proper, ya. An error in any step of this procedure can result in catastrophic failure. Ya, jadi sebagai engineer, process safety engineer, ini merupakan salah satu job utama, ya. Bagaimana kita mendesign relief device, mendesign, mempertimbangkan, menyusun relief method-nya. Again, kita harus tahu dulu di mana kita akan menginstall, meletakkan relief device kita. Oke, kemudian kita pilih device-nya, relief type-nya itu seperti apa. Nanti di belakang kita akan belajar lebih detail tentang itu. Kemudian skenario-skenario proses relief itu terjadi. Kita harus list down semuanya. Kemudian data-data kita kumpulkan, data fisik, gitu ya. Yang simple, yang lebih sophisticated. Kemudian berdasarkan semuanya itu, kita men-size relief device kita, Entahkah untuk aliran satu fasa atau dua fasa atau satu fasa, dua fasa, dan gabungan di antaranya, gitu ya. Kemudian, I mean, bisa satu fasa kadang-kadang, atau bisa juga dua fasa seperti itu. Kemudian kita pilih worst case skenario yang mungkin terjadi, dan berdasarkan itu semua kita final design. Oke, nah pressure relief system itu dibutuhkan untuk beberapa, atau dibutuhkan karena beberapa alasan. Yang pertama tentu saja untuk melindungi personnel dari apa? Dari danger over pressurizing equipment. Jadi bayangkan, kita saja kadang-kadang gugup melihat balon yang pecah. Ya, kalau kita meniup balon, balonnya menggembung, kita sudah deg-degan ini. Balon setipis itu saja, kalau pecah itu nyaring, dan kita takut, gitu. Bayangkan kalau kita berbicara tentang pipa. Pipanya itu bahkan pipa logam, pipa karbon steel. Bayangkan kalau kita bicara tentang reaktor, eksotermik, temperatur tinggi, tekanan tinggi, seperti itu. Atau pompa, atau kompresor, ya. Proses equipment, proses vessel, high pressure, high temperature, itu semuanya ketika terjadi over pressurization, dan ada personel di sekitar itu, itu sangat berbahaya. Dan kita tidak mau ada kru atau personel yang mengalami eksiden, ya. Jadi, kita harus mendesain pressure relief system itu seproper mungkin supaya kita mencegah over pressurization. Kemudian, kita minimize chemical loss during pressure upset, ya. Jadi, ya karena misalnya gini, kalau pipa pecah, atau reaktor pecah, tanpa ada proper relief system, ya. Komponen itu akan terbuang begitu saja. Bisa tumpah, bisa leaking, atau bisa release ke atmosfer, gitu ya. Dengan volume atau flow rate yang sangat besar. Kalau tidak bisa kita kendalikan melalui proses relief system. Nah, komponen ini kan semuanya valuable. Semuanya itu punya nilai jual, semuanya itu punya value. Jadi, kita tidak ingin mereka terbuang sia-sia begitu saja. That's why kita butuh relief system. Kemudian, kita ingin mencegah equipment itu damage. Kita tidak mau pipa kita bocor, kita tidak mau reaktor kita bocor. Kalau bocor, kalau rusak, harus kita repair, dan itu butuh biaya. Dan kalau kita tidak punya spare part-nya, kalau kita tidak punya redundancy-nya, kalau kita tidak punya equipment cadangan, berarti kita harus untuk sementara waktu shutdown proses kita. Bagaimana kita dapat revenue kalau shutdown proses kita. Kita tidak bisa menghasilkan produk kita, kita tidak bisa mengalirkan, mentransportasi produk kita kalau equipment itu damage dan tidak ada penggantinya. That's why kita ingin membuat pressure relief system yang baik. Dan bukan cuma equipment itu saja, tapi adjoining property. Misalnya, ya ketika pipa kita, misalnya pipanya pecah, ya ada risiko juga dengan properti-properti yang terdekat dengan komponen atau equipment itu. Lantai, plafon, dinding, atau equipment lain, kantor yang dekat, mungkin semuanya itu bisa terkena serpihan pecahan-pecahan ledakan, gitu ya, atau kena tumpahan, kena terekspos dengan komponen atau kemikal yang rilis. Dan kita ingin mencegah itu semua. Reduce insurance premium, ya, kita tidak mau ada premi asuransi yang lebih banyak lagi, walaupun asuransi itu pasti penting dalam keberjalanan bisnis proses kita, gitu ya, tapi kita nggak ingin menambah premi, gitu ya. Kemudian untuk comply dengan governmental regulation. Jadi bagaimanapun, walaupun kita punya proses kita sendiri, atau misalnya kita swasta seperti itu, perusahaan proses yang swasta, kita tetap harus mengikuti regulasi-regulasi yang diberikan oleh pemerintah. Dan, most of the time, regulasi ini berhubungan dengan safety, berhubungan dengan keselamatan kerja karyawan, berhubungan dengan environment, seperti itu. Dan kalau ada terjadi over-pressurization, ada release, ada pelepasan kemikal ke atmosfer, dan lain sebagainya, bahkan ada accident yang bisa mengancam keselamatan personel, itu semuanya akan mempengaruhi citra kita di hadapan government. Seperti itu ya. Dan kalau kita kedapatan tidak comply proses kita, atau regulasi-regulasi internal kita tidak comply dengan apa yang dicetuskan oleh pemerintah, bisa-bisa izin kerja kita, izin berusaha kita bisa tidak diperpanjang, atau bahkan bisa diputus langsung oleh pemerintah. Bisnis kita shut down. Citra perusahaan kita shut down, dan itu semua tidak kita inginkan. Jadi, pressure relief system, walaupun dia bukanlah core atau inti dari sebuah proses, tapi dia tetaplah support system yang sangat-sangat penting, dan kita tidak boleh menganggap, premia kita tidak boleh mengabaikan. Sekali lagi, safety itu sangat penting. Jadi, walaupun core dari chemical engineering, proses engineering itu adalah reaksi misalnya, atau separasi, distilasi, atau separasi atau pemurnian dengan membran, atau reaksi untuk menghasilkan produk, walaupun itu adalah intinya, tapi tanpa support system dari pressure relief system yang baik, itu semuanya bisa akan sia-sia. Akan bisa rugi total, kalau prosesnya berbahaya, dan terjadi eksiden, yang berujung pada kerusakan properti, korban jiwa, pencemaran lingkungan. Oke, jadi, itulah mengapa kita butuh pressure relief system. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.